Siapa yang jago? Tidak ada yang jago. Kita begini-begini itu hanya karena Allah. Tapi dia jago berkuda, enggak ada yang jago. Karena Allah saja melindungi. Kalau Allah mau, Superman yang dulu tuh siapa? Christopher Reeve? Tidak bisa bangkit kepalanya. Superman bayangkan. Jatuh dari kuda. Kurang gimana jagoannya? Ya, namanya juga Superman. Maka saudara jangan mau, ya. Kalau nanti jadi bintang Superman itu bahaya. Eh serius, hadirin. Udahlah, yang membuat kita petantang-petenteng majangan. Gampang bagi Allah. Apapun. Wah, perusahaan kami ini perusahaan yang profesional. Ah, itu gampang. Dibikin wekasus, jengkang. Sudah, hikmah pertamanya. Jangan sampai kita sombong. Takabur, ujub. Mudah bagi Allah. Saudara, Waduh, saya ini cetas IQ-nya tinggi. Cukup dikasih kulit pisang. Terpeleset, kepala terbentur, hilang tuh memori. Gampang bagi Allah. Otot, kawat, balung besi, leher, beton, urat, kabel, wajah, asbest. Dikasih bakteri, dysentery, amuba. Yakin dia di toiletnya. Enggak bisa, enggak. Enggak mau yang perkasa pakai pampers, betul. Eh serius, hadirin. Terlalu mudah bagi Allah untuk melakukan apapun kepada apa yang dikuasainya. Mengangkat, menurunkan itu pun kekuasaan Allah. Lu'izu mantasha, watudrillu mantasha, biyadikal khair. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran, ayat 26. Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakkan. Sekarang kasih jabatan oleh Allah, petantang-petenteng. Gampang, buka dikit aib. Toeo, benar. Berapa banyak yang asalnya berjaya begitu hebat. Ngeri tuh hadirin, hati-hati. Udahlah saudara gak usah pengen jadi pejabat. Siapa yang ngangkat, ya kan. Udahlah yang jadi biasa-biasa. Benar, hati-hati. Hikmah pertamanya, kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai Allah sepenuhnya, setiap saat. Tidak bisa lepas. ayo kita gimana? Boro-boro ngurus diri sendiri. Tahu juga enggak apa yang mau diurus. Ya. Ini saudara rambutnya bagus. Tolong ceritakan gimana menumbuhkan rambut itu. Eh kan sudah lama ada rambutan. Di kepala ada rambutnya. Gimana coba ya? Ayo jelaskan. Pakai minum apa? Saya pakai rambutan begitu. Minum air. Sama, enggak tahu apa-apa. Ali sendiri aja enggak tahu. Coba lihat Ali sendiri. Boro-boro ngurus, alis. Kecepatan mata berkedip. Berapa pak? Kelihatan bapak berkedip terus. Berapa keperluannya? Ayo. Pak kenapa beruban jangkotnya? Enggak bisa ditahan. Saya juga ada uban satu. Enggak bisa ditahan. Walaupun minum sari areng. Atau jus oli. Tetap. Ini milik Allah. Nah. Dan bukan hanya kita. Orang lain juga semua ciptaan Allah. Makanya tentang tubuh ini kita harus tahu nih. Kalau ngaca itu, kalau bercermin itu. Jangan takjub kepada dia. Enggak usah cengar-cengir gitu. Allah melihat saudara cengar-cengir enggak jelas. Harus ingat. Ya Allah ini ciptaanmu. Enggak usah ujub kalau merasa keren, merasa bagus. Karena saudara enggak terlibat sama sekali. Kulit mulus. Ini kulit mulus. Enggak sulit bagi Allah dikirim skarbias itu ya. Yang eksim. Gampang. Rambut bagus. Mudah bagi Allah merontokkannya. Makanya mata kepada ciptaan. Hati kepada pencipta Allah. Termasuk ketika bercermin. Hati-hati nih yang dikasih bagus. Jangan jadi ujub. Sejujurnya ya. Dikasih bagus itu cenderung pamernya lebih besar. Daripada yang biasa aja. Itu yang badan-badannya punten ya. Bagus. Maunya pamer. Yang gimana mah. Maunya aman-aman weh ya. Halo. Kalau di dunia lelaki juga gitu. Yang six-pack itu maunya ngetet aja baju. Dikasih sesek nafas beres. Bukan tidak boleh. Ya tapi harus ingat. Ketika pamer otot dan sebagainya. Itu tidak sulit bagi Allah. Dibuat saraf kejepit. Langsung menceng itu. Oh serius. Astagfirullah. Ya saya ngaku lah ya. Waktu seneng ngajarin santri push up. Padahal sebelum tanding dengan santri. Dua bulan sebelumnya latihan sendiri. Diam-diam. Udah kelihatan rada kuat. Baru ngajak tanding dengan santri push up. Pasti menang lah hadirin. Tapi Allah maha tau ujuba. Baru juga menang itu. Minum makan kacang. Atau asam uratnya tadi sini. Waro-waro push up. Megang itu juga pegayung gemeter. Masya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Untung cool asam urat aja. Itu peringatan. Mudah bagi Allah. Tiatin nih. Yang punya bagus. Jangan centil. Jangan suka tepos. Tahu tepos? Tebar peson. Biasanya kalau orang cakep itu kan maunya orang itu pada tahu aja. Dan yang lebih jelek lagi adalah suka memodifikasi di potret status itu. Ingin lebih mulus. Itu tipuan hadirin. Saya sering juga ketipu itu ya. Ada tamu katanya. Mana hadirin. Nah itu pasti berokening beda. Tua. Ternyata pakai arsir itu. Apa itu yang 360 itu. Cuma saya ngomong. Kok beda? Enggak. Nah itu zolim. Apa enggak malu gitu. Apa enggak malu kan. Enggak malu gitu. Kita memasang sesuatu yang kita kagum sendirian pada orang lain. Enak. Terima kasih telah menonton.